Setidaknya hal itu dipercaya sebagian orang di beberapa negara terhadap beberapa makhluk yang dianggap monster karena bersifat jahat. Bentuk makhluk-makhluk tersebut cukup beragam, namun biasanya mereka memiliki bentuk-bentuk yang aneh dan menyeramkan. Konon, kehadiran makhluk-makhluk ini menakutkan manusia karena mereka menjadikan manusia sebagai korban keganasan mereka. Berikut, 7 Monster Menakutkan Di Dunia versi on the spot. Tianak adalah makhluk vampir dalam mitologi Filipina yang bentuknya meniru bentuk seorang anak kecil atau bayi yang baru lahir. Dalam memikat mangsanya, biasanya Tianak menggunakan suara bayi menangis yang terdengar jauh di dalam hutan. Kemudian orang yang mendengarnya akan mengikuti suara tersebut. Menurut beberapa cerita, orang yang mengikuti suara Tianak tersebut akan berjalan tanpa tujuan lalu biasanya tersesat. Dan jika sudah menemukan bayi jadi-jadian itu, makhluk tersebut akan berubah menjadi raksasa besar dan bergigi tajam lalu membunuh penemunya. Kemudian ia akan berubah kembali menjadi bayi untuk menunggu korban berikutnya. Konon, Tianak adalah seorang anak yang meninggal sebelum dilahirkan sehingga memiliki kondisi menyeramkan. Selain berbentuk seperti bayi, ada yang mengatakan Tianak memiliki bentuk seperti pria tua, namun tetap memiliki cakar dan tari yang tajam untuk menyerang korbannya. Manananggal Manananggal merupakan salah satu makhluk mitologi Filipina yang dapat menyerupai manusia di siang hari, tetapi berubah menjadi sosok hewan di malam hari. Manananggal terkadang disebut sebagai tik-tik karena suara yang dibuatnya pada saat ia terbang dan di saat sedang mendekati korbannya. Bunyi tik-tik yang ia keluarkan akan menghilang di saat ia mendekat. Makhluk mitologi Filipina ini umumnya berbentuk wanita cantik yang dilengkapi dengan sayap kelelawan berbulu dan kasar. Bagian bawah tubuhnya tetap berada di tanah, sementara bagian atasnya dilepaskan saat ia terbang untuk mencari makanan. Seperti vampir pada umumnya, konon Manananggal juga meminum darah korbannya. Dan untuk membunuh Manananggal, konon seseorang harus menemukan tubuh bagian bawahnya dan menaburkan garam atau abu pada luka yang terbuka, yang berfungsi untuk mencegah kedua bagian dari tubuh makhluk ini tersambung kembali. Berikutnya adalah Wendigo, yang merupakan salah satu makhluk yang muncul dalam mitologi Indian Alconquine. Sosok dari Wendigo sendiri digambarkan sebagai anjing berbadan besar yang menyerupai alien. Monster yang paling senang hidup di udara yang dingin ini suka melakukan kanibalisme terhadap manusia. Monster yang diklasifikasikan sebagai raksasa ini mempunyai sifat yang rakus, serakah, dan tidak pernah puas membunuh atau memangsa satu orang saja. Wendigo akan terus-menerus mencari korban baru. Lycanthropus adalah mitologi Yunani yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi serigala yang bersifat seperti manusia. Makhluk ini dapat menginfeksi populasi manusia dengan gigitan. Konon, transformasi makhluk yang suka memangsa manusia ini selalu dikait-kaitkan dengan bulan Purnama. Makhluk yang banyak ditemukan hampir di seluruh dunia ini memiliki sosok yang menyerupai manusia serigala, namun berkekuatan melebihi manusia atau hewan serigala pada umumnya. Konon, seseorang yang dapat berubah menjadi Lycanthropus, dapat diidentifikasikan dengan cara melukai tubuh mereka untuk melihat bulu khusus yang terdapat di bawah lidah mereka. Di saat Lycanthropus kembali ke bentuk manusia, mereka akan menjadi lemah. Berlanjut ke makhluk berikutnya yaitu Tik Balang merupakan makhluk mitologi Filipina. Tik Balang adalah makhluk yang digambarkan memiliki kepala seperti kuda, namun tubuhnya berbentuk manusia. Konon menurut legenda, Tik Balang dapat merubah dirinya menjadi manusia dan suka membuat para wisatawan bingung. Karena itulah Tik Balang sering dianggap sebagai gangguan bagi manusia walau tidak terlalu berbahaya. Namun ada juga yang menggambarkan bahwa Tik Balang adalah makhluk raksasa yang jahat, yang memiliki mata merah menyala dan baunya seperti rambut terbakar. Dan jika ia marah, Tik Balang dapat meninjak manusia hingga tewas. Menurut sejumlah cerita, untuk menjinakan makhluk tersebut, seseorang harus mencabut salah satu dari tiga rambutnya yang sangat panjang yang terletak di surainya. Beralih ke monster yang menakutkan di dunia selanjutnya yaitu Sik Bin yang merupakan makhluk mitologi Filipina yang terbentuk dari kambing yang tidak bertanduk dan burung gagak. Secara umum, sosok Sik Bin digambarkan memiliki kepala yang menggantung di antara kaki depannya yang lebih pendek dibandingkan dengan kaki belakangnya. Konon, Sik Bin yang dikenal berjalan mundur seperti kepiting ini biasanya keluar pada malam hari. Konon, ia menyukai korban anak-anak dan menjadikan hati korbannya sebagai jimat. Menurut legenda yang beredar, Sik Binan, yaitu keluarga yang memelihara makhluk tersebut, menjaga Sik Bin di dalam botol yang terbuat dari tandah liat. Namun ada spekulasi yang mengatakan bahwa sosok Sik Bin adalah penampakan dari spesies hewan yang sebenarnya jarang terlihat. Monster menakutkan di dunia yang terakhir adalah The Lashie. Lashie adalah roh hutan laki-laki dalam mitologi Slavia yang dipercaya untuk melindungi binatang liar dan juga hutan. Sosok The Lashie biasanya digambarkan sebagai laki-laki bertubuh tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran segala bentuk seperti hewan atau tanaman. The Lashie disebut-sebut sebagai raja hutan yang memiliki hubungan yang erat dengan serigala abu-abu, beruang, juga makhluk hidup lainnya. Namun ketika The Lashie sedang berbentuk seperti manusia, ia akan menyerupai sosok seorang petani yang dapat mengecilkan diri setinggi rumput atau tumbuh dengan ukuran pohon tertinggi. Karena itulah tak jarang kehadiran The Lashie dapat membuat para petani tersesat, sakit, bahkan meninggal. Selain itu, makhluk yang satu ini, konon, dapat menirukan suara manusia sehingga orang yang mendengarnya akan terbawa ke sebuah gua hingga tersesat. Pemirsa, itulah tujuh monster menakutkan di dunia versi on the spot.